Gak mau menikahi dan bantah tudingan ayah dari bayi yang dikandung, Pradamart lebih memilih melinyapkan wanita yang mengaku dihamil oleh dirinya. Seorang lelaki bernama Pradamart nampaknya kesal karena mendapatkan telepon dari seorang wanita yang mengaku bernama Sinta, mengaku tengah hamil dan minta pertanggung jawaban dari Pradamart meminta dinikahi. Kaget bingung gugup Pradamart mengaku dirinya mengenal Sinta namun tak menyangka, mendapatkan telepon dari Sinta yang mengaku hamil anak dirinya. Pradamart langsung dengan tegas menolak dirinya tak mau bertanggung jawab dan tak mau menikahi. Merasa hanya mengenal Sinta sekilas dan dirinya tak pernah merasa ingin serius dengan Sinta apalagi menikahi. Bahkan kini bingung dirinya tak pernah tahu kalau Sinta hamil. Keesokan harinya saat Pradamart bertugas di salah satu tempat kerjanya di Garut, Sinta mengabari kalau dirinya di depan kantor. Dengan penuh kemarahan Pradamart langsung menghampiri Sinta. Tak disangka di sana Sinta tak sendiri melainkan dengan sang ibu-ibu popon. Keduanya langsung membahas tentang kehamilan ini dan cek cok perkara tak mau bertanggung jawab dan perkara meminta bertanggung jawaban. Dengan tegas Pradamart mengakui kalau dirinya hanya satu malam dengan Sinta dan aneh kalau kini Sinta mengaku hamil anak dirinya. Apalagi dengan tegas Pradamart yakin kalau anak yang dikandung bukan anaknya melainkan anak Sinta dengan siapapun, karena hitungannya menurut Pradamart tak sesuai. Sinta dengan ibu popon kesal mendengar ucapan Pradamart. Ibu popon ibu dari Sinta mengacam akan melaporkan Pradamart keatasannya. Ibu popon tak terima anaknya, harga dirinya diinjak-injak Pradamart. Bingung Pradamart pun akhirnya membawa motor dan membawa Sinta serta ibu popon ke suatu tempat untuk membicarakan permasalahan ini. Namun nampaknya di otak Pradamart, buntu hingga dirinya lebih memilih menghabisi ibu popon dan juga Sinta di satu tempat yang memang cukup sepi tanpa ada orang melewat. Saat lancar menghabisi Sinta, kemudian dirinya menghabisi ibu popon. Namun saat menghabisi ibu popon, nampaknya ada saksi yang melihat kelakuan Pradamart. Saat itu saksi tersebut mendapatkan ancaman dari Pradamart dan kabur begitu saja. Usai semuanya dirasa beres menghabisi Sinta dan ibu popon, Pradamart pun langsung kabur. Namun tanpa Pradamart tahu kalau ternyata saksi tersebut melaporkan Pradamart ke pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib pun langsung datang ke TKP dan mengamankan para korban hingga membawa para korban kurma sakit untuk dilakukan otopsi. Di sana pihak yang berwajib pun mencari barang bukti, tak lama. Meskipun keterangan dari saksi tak menjelaskan siapa nama Pradamart tersebut, namun pihak kepolisian bekerja keras hingga akhirnya mengamankan Pradamart di tempat kerjanya saat tengah bertugas. Tanpa perlawanan, Pradamart pun akhirnya mengakui dirinya adalah pelakunya dan akhirnya setelah diinterogasi, Pradamart pun menjelaskan duduk perkara permasalahan persi dirinya. Saat itu di awal Pradamart bertugas di kota Garut, dilinya pun berkosan di kos-kosan para TNI. Saat itu bertemu dengan Sinta saat Sinta berpacaran dengan Prakas Santono. Saat itu pun keduanya berkenalan antara Sinta dengan Pradamart. Keduanya komunikasi bahkan bertukaran nomor telepon di belakang Prakas Santoso. Sinta pun bertemu dengan Pradamart di kos-kosan dan melakukannya. Setelah itu menurut Pradamart tak ada komunikasi lagi sementara Pradamart ditugaskan di Garut dan kini sudah punya pacar bernama Rizka. Hubungan mereka pun bahkan serius. Pradamart merasa tak pernah bertemu lagi dengan Sinta bahkan tak pernah tahu kabar Sinta. Tiba-tiba, tiba-tiba Sinta mengabari kehamilannya. Sinta Bustika sendiri memang dikenal punya banyak teman anggota TNI. Pasalnya dirinya adalah seorang mahasiswi berusia 23 tahun jurusan kesehatan di Universitas Garut. Dulu memang pernah berpacaran dengan Prakas Santoso bahkan Sinta pun mengenal Pradamart saat dikenalkan sang pacar Prakas Santoso. Meski dirinya berpacaran dengan Prakas Santoso, namun Sinta yakin kalau ini adalah anak Pradamart hingga akhirnya dirinya meminta pertanggung jawaban dari Pradamart. Permasalahan ini menjadi bumerang sendiri untuk Sinta bahkan kini tak hanya kepada Sinta, melainkan kepada sang ibu-ibu Popon. Bahkan saat berkenalan dengan Sinta, Pradamart sendiri punya pacar bernama Rizka dan hubungan dengan Rizka memang cukup serius. Pradamart mengakui dirinya mencintai Rizka dan tak pernah berpikir untuk meninggalkan Rizka. Kini atas perbuatan Pradamart, akhirnya Pradamart pun langsung diamankan pihak yang berwajib dan menjalani beberapa kali penyelidikan. Bahkan langsung disidangkan di sidang militer. Pradamart mengakui dirinya hilap namun dirinya yakin kalau anak yang dikandung oleh Sinta bukanlah anak dirinya hingga ada alasan kenapa berbuat seperti ini. Pradamart menjala di persidangan militer, dirinya pun dipecah secara tidak terhormat. Bahkan kini dirinya pun diponis metong, Pradamart mengaku dirinya kaget dan tak menyangka. Pradamart sendiri bahkan sempat pingsan saat dirinya mendapatkan ponis metong. Dalam kondisi seperti ini pun Rizka pacar dari Pradamart nampak setia menunggui dan dirinya pun bersedia dinikahi Pradamart apapun yang terjadi. Ternyata dalam hasil persidangan, saat persidangan pun hasil otopsi keluar dan ternyata dikandungan Sinta adalah 99% anak Pradamart. Ternyata memang mereka beberapa kali masih melakukan meskipun mereka masih mempunyai pasangan masing-masing. Di ruang tahanan militer Pradamart berkenalan dengan Serka Yosep yang diamankan terkait penipuan. Saat itu mereka makin dekat. Bahkan Pradamart sering curhat kepada Praka Yosep menginginkan kabur dari tempat itu. Serka Yosep keluar setelah dirinya mendapatkan pembebasan bahkan Pradamart masih merencanakan keinginannya kabur. Dibantu Serka Yosep, Pradamart beberapa kali mencoba kabur hingga akhirnya berhasil. Praka Mart kabur. Serka Yosep dipecat dari kesatuannya ditahan 10 bulan. Praka Mart kabur ke sepedang tak lama ke Bekasi. Namun jejaknya akhirnya diamankan pihak kepolisian saat dirinya ingin bertemu dengan pujaan hatinya Rizka. Praka Mart diamankan di terminal bersaat dirinya akan berencana bertemu dengan Rizka. Ternyata Rizka memang sudah bekerjasama dengan pihak TNI dan kepolisian. Diamankan kembali dan langsung ditahan lagi, Praka Mart nampaknya kini tengah menunggu esekusi hukuman Metong. Menyesal dengan semua perbatan yang terjadi, Praka Mart pun meminta maaf kepada keluarganya, kepada keluarga korban dan juga kepada Rizka sang pacar. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari bahasan kali ini kita bisa ambil pelajaran dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.